Dua pelaku pencuri sepeda motor yang meresahkan warga tertunduk lesu saat digiring aparat kepolisian ke unit Jatan Ras Polda Bangka Blitung pada Kamisori. Dua pelaku yang merupakan residivis dalam kasus yang sama masing-masing berinisial SI warga Kota Pangkal Pinang dan SH warga Desa Air Anyer, Kabupaten Bangka. Dari tangan para pelaku berhasil diamankan barang bukti berupa 1 unit kendaraan sepeda motor jenis Satria FU dan 1 unit sepeda motor jenis Jupiter MX. Terungkapnya aksi para pelaku ini setelah polisi mendapat laporan warga yang curiga saat pelaku menawarkan harga jual motor di bawah harga standar. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku kemudian berhasil diamankan saat akan melakukan transaksi jual-beli motor hasil curian. Gimana Pak kronologi penangkapan? Jadi kronologi penangkapan kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan menjual kendaraan bermotor dengan harga di bawah standar sehingga kita lakukan penyelidikan. Di saat pelaku akan melakukan transaksi, kita lakukan penangkapan. Jadi kita lakukan penangkapan di jalan. Pada saat pelaku akan melakukan transaksi penjualan kendaraan bermotor hasil curian. SI pelaku pencurian mengaku merusak kunci stang dengan kunci retel T terlebih dahulu sebelum membawa kabur motor curiannya. Atas perbuatan tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, MI Sanfirmansa dan Haryanto melaporkan.